Pemirsa, pasca penyerangan brutal terhadap tiga anggota kepolisian, petugas Polres Metro Tanggerang Kota bersama tim Gegana Mabes Polri menggeledah rumah pelaku di Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tanggerang, Banten, Kamis Yang. Dari dalam rumah yang dihuni kakak pelaku, diamankan sejumlah barang bukti yang langsung dibawa petugas. Sebuah rumah di RT4, RW2, No. 71, Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tanggerang, Banten. Disambangi puluhan petugas kepolisian bersenjata lengkap dari tim Gegana Mabes Polri dan Pol Restor Tanggerang Kota. Di rumah inilah, Sultan Ajian Jah pelaku penyerangan tiga petugas kepolisian di pos lalu lintas Cikokol, Kota Tanggerang, Menetap. Seluruh rumah digeledah dan petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Proses penggeledahan menyitap perhatian warga sekitar yang memadati sekitar rumah untuk menyaksikan langsung. Pendiam orangnya. Oh, dia sehari-hari aktifilasi apa sih? Tahu, kebar ini menanya kerja, ketika dicuruh, gitu. Udah buku warga belum? Belum, masih bujang. Masih bujang. Kesehariannya seperti apa? Pendiam orangnya memang jarang bertutang, jarang main sama anak-anak muda yang disini. Kaget nggak ibu dia menyerang polisi? Kaget saya. Kaget, kagetnya orangnya pendiam. Tapi kesehariannya sholat atau apa-apa? Selat biasa. Amat agama gimana bu? Selat biasa kalau menganggri, ikut berjemaah. Memang garis keras dia? Hah? Garis Islam keras nggak? Kurang tahu kalau masalah agama lah. Tapi tahu dia tergabung dalam ISIS? Enggak tahu saya, Pak. Tahu. Baru ini saya makanya sakit. Jadi disini tinggal sama siapa? Amat bapaknya, ini bapaknya ke Pelaimbang nih. Adanya lagi calung kurah. Dimanya masih ada? Ada di dalam. Dia berapa keluarga sih? Empat saudara, suaminya rapi-lapi. Dia anak keberapa? Anak terakhir dari empat saudara. Ibu sebagai tetangga sebelahnya tuh nggak ada aktivitas dia apa seperti itu? Nggak, nggak pernah ngeliat kan tutup-tutup dia pintunya juga jarang marah tetangga gitu. Bapaknya lagi di Palembang? Iya. Emang orang Palembang? Sementara pelaku Sultan Aji Anjah masih dalam perawatan intensif tim medis rumah sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari Tangerang, Ariel Deddy Setiadi, Kabar 5 TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.